Ribbon Rage adalah serial televisi Korea Selatan yang diadaptasi dari novel web asli dengan nama yang sama, yang dibintangi oleh Song Yung Ki, Lee Sung Min, dan Sin Hyun Bin. Ini ditayangkan di JTBC mulai tanggal 18 November hingga tanggal 25 Desember tahun 2022, dengan jumlah 16 episode, serial ini juga tersedia untuk streaming di TV ING, Netflix dan Disney Plus di Korea Selatan, dan di Viu dan Viki di wilayah tertentu. Serial ini juga akan ditayangkan di net TV. Ribbon Rage bercerita tentang keluarga besar dengan kepala keluarga yang memimpin perusahaan Sun Yang Group. Diketahui bahwa usaha tersebut sudah berskala sangat besar. Sementara itu, terdapat seorang pemuda bernama Yun Hyun Woo diperankan oleh Song Jong Ki, yang merupakan sekretaris di perusahaan tersebut. Ada pun tugas utama yang diemban yaitu mengurusi keperluan keluarga Sun Yang Group. Tak hanya itu, ternyata Yun Hyun Woo juga merupakan salah satu anggota di Future Asset Group. Maka dari itu, ia berperan banyak dalam menampung cerita hingga rahasia yang dimiliki oleh keluarga Sun Yang Group. Meski loyal dan mengabdikan diri, ternyata ia dituduh atas penggelapan di perusahaan. Sialnya pemuda tersebut juga terbunuh ketika sedang menjalankan misi pengambilan aset ke luar negeri. Sebelum terbunuh, ia lebih dahulu dikejar dan diculik oleh sekumpulan orang misterius lalu terdorong ke tebing. Diketahui bahwa sosok yang mencelakainya adalah Jin Seong John, cucu paling tua di keluarga Sun Yang. Entah apa yang terjadi, Yun Hyun Woo secara mengejutkan masih hidup dan sadarkan diri. Hal lain yang membuat kaget adalah reinkarnasi yang ia alami. Bak terlahir kembali, ia ternyata sedang berada di tahun 1987. Tidak sebagai Yun Hyun Woo, ternyata ia hidup sebagai Jin Do John, cucu termuda di keluarga Sun Yang. Menariknya, ia menyadari hal ini sehingga tidak ada yang berubah kecuali keadaan fisiknya yang jauh lebih muda. Di lain sisi, diketahui bahwa Jin Do John yang sebenarnya tidak diketahui keberadaannya. Cukup membingungkan, ternyata ia adalah Yun Hyun Woo yang berhasil bereinkarnasi. Sejak saat itu, ia bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada cucu-cucu keluarga Sun Yang yang bersikap curang hingga pihak yang berusaha membunuhnya. Di masa lalu, ternyata pimpinan Sun Yang Group yakni Jin Yang Chul sempat mengalami naik turun kehidupan dan berangkat dari latar belakang yang miskin. Menilik ke masa depan, Jin Yang Chul telah berhasil membawa kesejahteraan untuk anak dan cucunya. Demikian juga dengan Yun Hyun Woo yang sebenarnya sempat menjadi sekretaris mereka. Sementara itu, terdapat karakter bernama Seo Min Yang yang berprofesi sebagai jaksa investigasi dan sangat tegas dengan masalah korupsi. Diketahui bahwa ia lahir dari keluarga yang cukup berada. Namun, ia sangat susah untuk diluluhkan apabila berkaitan dengan ketidakadilan. Suatu waktu, Seo Min Yang tertarik untuk menjadi partner kerja sama Jin Do John atau Yun Hyun Woo, tepatnya ketika ia merasa tidak lagi nyaman dengan kantor tempatnya bekerja. Hal tersebut juga menandakan bahwa Seo Min Yang juga turun tangan atas aksi balas dendam cucu termuda Sun Yang Group. Salah satu keunggulan Jin Do John adalah mengetahui masa depan. Dari situ, ia bisa memilih langkah dengan tepat untuk menyelamatkan perusahaan serta nyawanya. Seperti apa kisah selengkapnya? Saksikan dalam drama Korea Ribbon Raij yang akan segera tayang di Net TV. Terima kasih telah menonton!